Intro Pejabat Bupati Kampar, Kamsol, membuka secara resmi Musrembang Kabupaten Kampar tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direkturat Jenderal Keuangan Daerah serta Agota Depardario, pembelian Kabupaten Kampar, Eva Yuliana. Musawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Kabupaten Kampar tahun 2023. Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024, Jumat siang resmi dibuka Pejabat Bupati Kampar. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar, Bank Kinang. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan berita acara Musrembang yang disaksikan oleh Penjabat Bupati Kampar, Kamsol, bersama dengan perwakilan tamu undangan, diantaranya anggota DPRD Kampar dari Fraksi Demokrat Pemilihan Kabupaten Kampar, Eva Yuliana, dan perwakilan BAPEDA, Provinsi Riau. Dalam sambutannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah menyampaikan, kegiatan Musrembang ini merupakan amanat dari undang-undang, dan ini merupakan tahapan dalam penyusunan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2024 mendatang. Dan ia berharap dalam Musrembang ini nantinya menghasilkan berbagai kesepakatan dalam penyusunan perencanaan anggaran yang akan kita susun pada APBD Kabupaten Kampar tahun 2024. Nama kegiatan, Musawara ini dinamakan Musawara Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Kabupaten Kampar tahun 2023. Guna penyusunan perencanaan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2024 dengan tema Menjadikan Kampar yang berdaya saing, sejahtera, bermakabat, dan unggul di Provinsi Riau. D. Penyelenggaraan 1. Rangkaian penyelenggaraan Musrembang Timurai dari Musrembang Kejamatan pada tanggal 20-24 Februari 2023 yang dilanjutkan dengan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 1-3 Maret 2023 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan perang-musrembang Kabupaten pada tanggal 8-10 Maret 2023. Dan Musrembang Kabupaten pada hari ini dilanjutkan pada tanggal 16 Maret 2023. Penyelenggaraan Musrembang Kabupaten Kampar tahun 2023 ini yang nantinya akan dibuka oleh Bapak Kabupaten Kampar dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang pleno atau expos yang sampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Bapak Dalipang Kabupaten Siriau. Oke, keluaran. Dari pelaksanaan Musrembang Kabupaten Kampar tahun 2023 adalah kesepakatan tentang arah dan kebijakan pembangunan yang menjadi masukan utama untuk mempertahankan perancangan RKPD tahun 2024 yang meliputi 1. Berita acara kesepakatan Musrembang RKPD Kabupaten Kampar tahun 2024 2. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Kampar tahun 2024 Tujuan penyelenggaraan Musrembang Kabupaten Kampar tahun 2023 adalah untuk 1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kampar dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Siriau dan prioritas pembangunan nasional 2. Mengkalifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan kepada masyarakat yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Kampar pada Musrembang RKPD 3. Mempertahankan indikator kinerja program kegiatan dan subkegiatan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar 4. Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas daerah Sedangkan penjabat Bupati Kampar Kamsol menyampaikan saat ini pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya dalam menyusun program yang memang sangat dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di pasca pandemi COVID-19 Selain itu, pemerintah Kabupaten Kampar juga tengah memacu diri dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan program penanganan stunting yang menjadi perhatian pemerintah pusat Oleh karena itu, ia berharap pada Musrembang ini dilaksanakan bukan hanya sekedar seremonial saja tapi memang dilakukan pembahasan yang mendalam untuk menghasilkan penyusunan anggaran ABBD Kabupaten Kampar tahun 2024 mendatang yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Kampar Alhamdulillah puji syukur kita Kedidat Allah SWT hari ini dapat melanggarakan musyawarah rencana pembangunan Musrembang Kabupaten Kampar ke tahun 2023 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Kampar tahun 2024 kita kemarin beberapa minggu yang lalu telah menyelesaikan semua rencana proses daripada penyusunan RKPD ini dimulai dari Musrembang Desa Kecamatan sampai hari ini pelaksanaan Musrembang Kabupaten kita tahu bagaimana prosedur dan ini kegiatan rutin tahunan yang terus kita lakukan jadi kegiatan ini bukan hanya kegiatan seremonial tapi betul-betul kegiatan yang kita harapkan dapat mencari indikator-indikator enerja dalam rangka bagaimana dalam mendekatkan kapasitas pemerintahan yang tak lepas kepada dari masing-masing RKPD yang memulai indikator kinerja utamanya setelah itu dijabarkan menjadi indikator kinerja kuci karena ini menjadi penilaian seluruh daerah oleh Presiden jadi tidak lagi oleh Kementerian Kementerian dan di bawah beberapa tim kementerian dan LPPP itu tidak lagi dulu semacam laporan sebagai buku biasa saja tapi itu sudah harus diisi melalui ELPPD jadi jangan jelas penilaian yang kita dapatkan kenapa ELPPD bisa rendah karena perencanaannya tidak baik itu kunci kenapa indikatornya tidak tercapai karena perencanaan yang tidak sesuai untuk mencapai indikator itu sendiri jadi kita bekerja dengan indikator indikator besar pembangunan itu cuma satu IPM atau Human Development Index pertama angka harapan hidup kedua angka pendidikan pendidikan itu ada dua rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah keempat, tiga, keempat pendidikan itu ekonomi selain itu Kamsul juga menambahkan pada ABBD Kabupaten Kampar tahun 2024 mendatang pemerintah Kabupaten Kampar juga memfokuskan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan pesta demokrasi serentang seperti anggaran untuk pilkada pilek dan pilpres dari Kabupaten Kampar Anto Badai melaporkan